Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tipun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Jadi begini, ada beberapa buah yang ternyata merangsang produksi asam lambung berlebih, khususnya buah-buah atau sayur-sayur yang tinggi getahnya, getah-getah tertentu. Sebagai contoh nangka, nangka ini memang merangsang getah. Maka itu kenapa saya tidak merekomendasikan orang yang menderita penyakit mah, makan nangka, karena getahnya bisa merangsang produksi asam lambung. Nah, selain itu duku, duku itu juga getahnya mampu merangsang produksi asam lambung. Selain duku, terus ada pisang ambon, itu juga merangsang produksi daripada asam lambung. Terus kemudian ada juga rambutan, itu juga merangsang. Tapi untuk getah seperti pepaya, itu malah bagus. Atau pisang batu, itu malah bagus untuk penderita penyakit mah atau gastritis. Jadi ada beberapa memang buah-buahan yang merangsang produksi asam lambung berlebih. Jadi sebaiknya dihindarkan. Seperti itu kira-kira. Baik, tapi bisa jadinya Ibu Solus Dewati ini adalah penderita gastritis? Bisa jadi penderita gastritis sehingga dengan makan sedikit saja, itu bisa langsung asam lambungnya menjadi naik. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu.